Emang bener-bener deh King Galeri, kalau udah masalah harga mah terjangkau ya. Terjangkau lah. Terjangkaunya juga mobilnya berkualitas lagi. Bener. Udah paling terbaik lah ya. Wah sekarang milikin mobil Alphard tuh udah gak berlemahal lagi ya. Bener, under 60 juta loh. Makanya udah bisa bawa pulang Alphard tahun 2014 ini. Bener. Sekarang p***** aja udah bisa bawa pulang Wolling Cortez ini ya. Bener. Oke deh, Min. Waduh, sekarang Milik Coper harganya cuma segitu, Mit. Oke deh, jadi udah bisa dibeli semua kalangan ya. Wah sekarang milikin Innova V Diesel 2021 udah gak perlu bayar mahal lagi. Betul. Dan pasti mobil ini super-super terawat ya teman-teman. Oke Mas Rek, kita udah dibeli mobil pertama nih. Mobil pertama di part 2 kali ini langsung disuguhkan dengan mobil yang super luksuri pastinya. Betul. Nah, disini ada mobil apa, Mit? Disini kita ada Alphard SC AT Putih tahun 2014 Mas Rek. Oke, untuk spesifikasi? Untuk spesifikasinya di tangan pertama, kilometer di Rp59.000 dan pajak bulan 1 tahun 2024. Alphard SC tahun 2014. Kilometer? Rp59.000. Bener gak nih? Bener. Rp59.000 masih low dong? Iya dong. Dan itu asli ya, no puter-puter. Asli no puter-puter ya. Oke, Alphard yang kita punya ini sekarang harganya dibanderol berapa, Mit? Ini dibanderol dengan harga Rp439.000.000 pembelian secara kredit dengan simulasi TDP di Rp57.000.000. Angsuran di Rp13.000.000.000 selama 4 tahun asuransi kombinasi. Wah, sekarang memiliki mobil Alphard tuh gak berumah lagi ya? Bener, Rp160.000.000 loh. Makanya udah bisa bawa pulang Alphard tahun 2014 ini. Oke, Mit. Langsung aja, Mit, ke mobil yang kedua. Kedua. Ini ada mobil apa? Di sini kita ada Wuling Cortez Deluxury Ate Grey tahun 2021. Oke. Untuk spesifikasi dari tangan pertama, kialan atas di Rp30.000.000.000 dan pajak bulan 9 tahun 2024. Oke, Wuling Cortez ini sekarang harganya dibanderol berapa, Mit? Untuk harganya dia dibanderol di Rp199.000.000 pembelian secara kredit dengan simulasi di TDP Rp35.500.000.000. Angsuran di Rp4.959.000.000 selama 5 tahun asuransi kombinasi. Sekarang Rp35.000.000.000.000 aja udah bisa bawa pulang Wuling Cortez ini ya. Udah bisa angkat bawa pulang Wuling Cortez, bener. Oke, Demi. Nah, buat teman-teman yang pengen datang langsung ke King Gallery, alamat kita ada di mana sih, Mit? Oke, alamat kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6-Y7, Z12-Z15, X10-X11, masuk lewat pintu 8. Oke, jadi teman-teman langsung aja datang ke Pasar Mobil Kemayoran ya di Jakarta Pusat. Oke, Mit, kita langsung aja ke mobil yang selanjutnya. Ada apa nih, Mit? Ada apa? Let's go! Oke, Mas Rek, kita langsung ke mobil ketiga nih. Mobil ketiga sih, hitam-hitam ini. Betul. Di sini kita punya apa, Mit? Di sini kita ada Mazda CX-5 Elite AT Hitam tahun 2018. Bentar, bentar, bentar. Mazda CX-5 Elite 2018? Bener. Bukannya warna merah? Ih, itu main tadi, yang di Part 1. Oh, beda ya? Ini lagi, beda dong. Oh, beda. Setahu gue Mazda itu warna merah doang, Mit? Ternyata ada hitam juga ya? Gak lah, di King Gallery kan ada banyak pilihan. Kalau nggak suka warna merahnya, pilih hitam. Kalau nggak suka hitam, pilih yang merah. Oke, King Gallery itu penuh dengan warna ya? Betul. Oke, langsung aja spesifikasinya gimana, Mit? Untuk spesifikasi di tahun pertama, kilometer di Rp77.000 dan pajak bulan 10 tahun 2024. Oke, Mazda yang kita punya ini, sekarang harganya dibanderol berapa? Ini dibanderol dengan harga Rp365.000.000, pembelian secara kredit dengan simulasi TDP di Rp41.879.000, angsuran di Rp9.456.000, tenter 5 tahun, angsuransi kombinasi. Emang bener-bener deh, King Gallery. Kalau udah masalah harga mah terjangkau ya? Terjangkau lah. Terjangkau lah. Terjangkau juga mobilnya berkualitas lagi. Bener. Udah paling terbaik lah ya. Oke, di mobil yang sudah ketiga ini, kita langsung ke mobil si biru ini nih. Biru, biru, biru. Ini mobil lucu banget, Mit? Lucu ya. Mobil apa nih? Di sini kita ada Mini Cooper Countryman AT Biru tahun 2013. Oke, spesifikasi. Untuk spesifikasi di tangan pertama, kilometer di Rp55.000 dan pajak bulan 7 tahun 2004. Oke, Mini Cooper ini mobil yang sangat nyentrik. Benar. Kalau dipakai di jalan, pasti orang tuh langsung melirik. Melirik. Nyentrik, melirik. Benar. Oke, oke. Nah, Mini Cooper ini pastikan ini ya, gue taksir-taksir sih ini masih mahal. Karena brand-nya udah Mini Cooper. Dan ini adalah Mini Cooper Countryman. Versi besar dari Mini Cooper. Nah, sekarang harganya pasti mahal banget nih, Mir. Tau lah, Mas Rey. Berapa emang? Di King Gallery gak perlu bayar emang lagi. Ini dibanderol dengan harga Rp389.000,000. Pembeli secara kredit. Dengan simulasi di TDP Rp37.464.000. Angsuran di Rp12.286.000. Tenor 4 tahun, asuransi kombinasi. Waduh, sekarang Mini Cooper harganya cuma begitu, Mir. Iya, murah banget. Oke deh, jadi udah bisa dibeli semua kalangan ya. Iya. Asik banget nih, Mini Cooper. Buat jalan-jalan, buat kuliah, buat nongkrong sama teman. Buat ke pasar jadi paling keren di pasar Sumpah pasti pada melirik tuh Pasti melirik siapa nih siapa yang bawa Siapa yang bawa Oke 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 Nah udah mobil keempat selesai Kita langsung ke mobil selanjutnya yuk Oke let's go Oke Mas Rek Kita udah di mobil kelima nih Mobil kelima nih Honda City RS Hatchback Bener City Hatchback bener ya Iya City Hatchback Oke lanjut Mith dibacain Mith Oke disini kita ada Honda City Hatchback RS Manual Merah tahun 2021 Bener-bener Mith Manual Bener Bukan metik Bukan Waduh Gue baru tau City ternyata ada manual juga Iya dong ada Asik nih Buat yang suka Kenceng-kenceng Oke lanjut Mith spesifikasinya Untuk spesifikasi aja tangan pertama Kilometer baru Rp 5.000an aja Dan pajak bulan 6 tahun 2004 Oke Mobil ini sekarang harganya dibanderol berapa Mith Untuk harganya dia dibanderol di Rp 240.000.000 aja Pemilih secara kredit Dengan simulasi di TDP Rp 15.863.000 Angkern di Rp 6.643.000 Selama 5 tahun aseransi kombinasi Wow sekarang Honda City ini Gue kira masih lumayan harganya Karena kan ini mobil termasuk mobil baru ya Tapi sekarang harganya udah segitu Iya murah dong Murah banget sih Yaudah yuk langsung naik ke mobil yang selanjutnya Ada apa tuh Mith Warna hitam-hitam Wah merci lagi Mith Iya nih merci lagi Mith Di part 1 merci banyak banget Iya Sekarang ada merci lagi Bener Oke langsung aja disebutin Mith Di sini kita ada merci E300 AT hitam tahun 2011 Oke spesifikasinya Untuk spesifikasinya Dia di tangan kedua Kilometer di Rp 112.000 Dan pajak bulan 12 tahun 2004 Wah pajaknya panjang banget Hampir setahun ya Iya dong Oke sekarang merci Mith Harganya udah berapa sih? Harganya dia di Rp 299.000.000 Pembelian secara kredit Dengan simulasi TDP di Rp 21.000.000 Angsuran di Rp 9.424.000 Selama 4 tahun asuransi kombinasi Wah merci-merci yang ada di King Gallery Itu bener-bener deh harganya murah-murah Iya dong Mobilnya terjamin kan? Iya terjamin lah Ngomong-ngomong terjamin Itu ada spanduknya tuh Mobil bekas bergaransi dari apa Mith? Dari otos pektro Oke jadi semua itu jadang yang ada di King Gallery Pastinya sudah lulus inspeksi dari otos pektro teman-teman Betul Jadi teman-teman gak perlu ragu lagi Gak perlu takut lagi beli mobil bekas di King Gallery Oke langsung aja Mith ke mobil yang di sebelahnya Lanjut ya Biru-biru nih mas Reng Merci lagi Mith Iya merci lagi Merci mulu Mith Banyak banget Mith Iya dong Oke langsung aja Tapi sini merci keren banget sih Keren ya Ini merci apa Mith? Di sini kita ada merci C250 AMG AT Dark Blue tahun 2016 Oke C250 Benar Untuk spesifikasi? Untuk spesifikasinya di tangan pertama Kilometer di Rp89.000 Dan pajak bulan 6 tahun 2004 Oke merci C250 tahun 2016 Benar Ini sih kalau gue taksir Masti masih mahal banget nih Karena desainnya yang sangat sporty Velaknya keren banget Warnanya jarang gue liat nih Warna biru tua begini Keren banget nih Karena kalau malem sih mungkin bisa kelihatan jadi hitam ya Jadi keunggulan mobil ini punya dua warna Asik Sekarang harganya berapa Mith? Untuk harganya gak perlu bagian mahal lagi mas Rai Cukup di Rp478.000.000 Pembelan secara kredit Dengan simulasi TDP di Rp55.121.000 Angsuran di Rp12.339.000 Selama lima tahun Asuransi kombinasi Dp nya berapa tadi? Rp55.121.000 Rp55.000.000 udah bisa bawa angkut mobil Messi yang cukup mewah ini C2-nya itu Wah Apa gue ambil ini aja kali Mith? Ambil deh Gas Jangan lah Kayaknya mau yang mini cooperang itu yang biru-biru Sebenernya pengen semua sih Cuma duitnya ente Buat temen-temen aja nih Buat pemirsa setiap tinggal ini channel Nah Mith Tadi kan sedannya rata-rata mercy Mith Ada sedan yang lain gak Mith? Ada dong Apa tuh? Nih di sebelah Mitha nih Oke ini sedan apa nih Mith? Di sini Jangan di situ Mith Jauh-jauh Mith Sini aja Mith Oke sini aja Kejauhan kejauhan Ada tiang soalnya Oke Mith Di mobil selanjutnya ada mobil apa nih? Di mobil selanjutnya kita ada Honda Accord VTL AT hitam tahun 2011 Mas Reng Oke Untuk spesifikasinya Dia tangan kedua Kilometer super antik di 25 ribuan Dan pajak bulan 8 tahun 2024 Wah lu jangan ngaco Mith Masa 2011 nih pegang-pegang Lu pegang-pegang Masa 2000 Wah ngaco-ngaco Wah ngaco Guys Masa ya Ini tahun 2011 Tapi kilometernya 25 ribuan aja Yang bener Mith Bener Kenapa sih tadi gak percaya Kayak shock gitu Gak percaya Asli pokoknya nih man Asli Gak puter-puter nih Dijamin ya Bisa dicek kok Oke oke Percaya deh kalau bisa dicek Oke langsung aja Mith Harganya dibanderol berapa sekarang? Untuk harganya Dia dibanderol di Rp199 juta Pembelian secara kredit Dengan simulasi kredit di TDP Rp20 juta Rp528 ribu Angsuran di Rp6 juta Rp184 ribu Tender 4 tahun Asuransi kombinasi Rp20 jutaan aja Udah bisa bawa pulang Honda Accord Yang super antik ini Dengan kilometer yang sangat-sangat rendah Ini jadi apa ya Mobil koleksi sih cocok banget ya Iya dong Pasti pemakai sebelumnya mobilnya banyak nih Mith Nah iya makanya jangan dipakai ya Jarang pake nih mobil Oke deh Mith Karena kita masih banyak mobil Yang ada di King Galerie 2 ini Langsung aja yuk Kita review ke mobil yang selanjutnya Let's go Oke Kita udah di mobil selanjutnya mas Oke Sekarang kita di mobil yang selanjutnya Udah mobil berapa nih Mith? Lupa ya? Lupa berapa ya? Udah banyak banget sih Saking banyaknya mobil di King Galerie Sampai kita lupa nih Mith Oke langsung aja Mith Di mobil yang selanjutnya Ada mobil dari Nissan Kalau liat gua logonya sih dari Nissan ya Bener Oke ini Nissan apa Mith? Di sini kita ada Nissan L-Grant HWS 3.5 AT hitam tahun 2013 Untuk speknya? Untuk spesifikasinya dia tangan pertama Kilometer di Rp114.000 Dan pajak bulan 10 tahun 2024 Oke Nissan L-Grant ini sekarang harganya dibanderol berapa sih? Untuk harganya dia dibanderol di Rp278.000.000 Pembelian secara kredit Dengan simulasi TDP di Rp38.000.000 Rp56.000.000 Rp8.000.000 Rp371.000.000 Tderempat tahun asuransi kombinasi Rp38.000.000.000 aja udah bisa bawa pulang Nissan L-Grant ya Nissan L-Grant ini mirip-mirip nih sama yang Alphard 2014 Bener gak sih? Bener Karena pesaingnya nih Oke deh Mith Langsung lagi Mith Kita ke mobil selanjutnya Karena kita masih banyak nih Stok-stok menarik di King Gallery Sekarang ada MPV dari Toyota nih Bener Di sini kita ada Innova V Diesel RT Hitam Tahun 2021 Untuk spesifikasi? Dia di tangan pertama Kilian atur di Rp65.000.000an dan pajak bulan 7 Tahun 2004 Innova V 2021 Ini diesel ya? Bener diesel Oke sekarang Innova ini dibanderol harga berapa Mith? Innova ini dibanderol dengan harga Rp399.000.000an Pembeli secara kredit dengan simulasi TDP di Rp45.139.000an Angsuran di Rp10.356.000an Tener 5 tahun asuransi kombinasi Wah sekarang memiliki Innova V Diesel 2021 Nggak perlu bayar mahal lagi Betul Dan pasti mobil ini super-super terawat ya teman-teman Oke Mith lanjut lagi kita ke stok yang selanjutnya Nah ini ada Honda lagi Mith Lagi dan lagi Honda di King Galer itu banyak banget Betul Ini ada Honda apa Mith? Di sini kita ada Honda Odyssey 2.4 Ategre Tahun 2012 Oke Untuk spesifikasinya dia tangan kedua Kilian atur di Rp110.000an dan pajak bulan 9 Tahun 2004 Pajak panjang bulan 9 Tahun 2024 Sekarang Honda Odyssey ini dibanderol harga berapa? Ini dibanderol dengan harga Rp209.000.000an Pembeli secara kredit Dengan simulasi kredit di TDP Rp16.252.000an Asuransi di Rp6.886.000an Tener 4 tahun asuransi kombinasi Wah Honda Odyssey ini sekarang harga udah murah banget ya Ini Honda Odyssey sih kece banget Mith ya Kece dong Bisa dibilang ini mobil kayak sedan juga Tapi bukan sedan Tapi MPV MPV tapi kayak hatchback juga belakangnya Kayak wagon gitu Nah ini mobil sih keren banget lah pokoknya ya Oke lanjut lagi Oke lanjut Honda lagi nih Mith Honda kita banyak banget ya Betul Dan pasti variannya berbeda-beda Honda nya ya pastinya ya Oke lanjut Mith Disini kita ada Honda apa Mith? Disini kita ada Honda Civic Sedan Turbo AT Hitam Tahun 2017 Mas Rek Oke Sama kayak yang di Part 1 ya Sama nih yang sama di Part 1 Oke untuk spesifikasi Untuk spesifikasi ya di tangan pertama Kilometer di Rp31.000 dan pajak bulan sempat tahun 2024 Wah pajaknya Eh pajaknya kan tuh Kilometernya low banget ya Iya dong Cuma Rp31.000 Benar Oh tadi kan Rp90.000 Benar ya nih Nah kalau misalnya pengen kilometer rendah Kita ready juga Ini juga bisa Kilometer baru Rp30.000 Oke sekarang harganya berapa Mith? Untuk harganya dia dibanderol di Rp304.000.000 Secara kredit dengan simulasi TDP di Rp45.111.000 Angsuran di Rp8.880.000 Tener 5 tahun Angsuransi kombinasi Wow Rp45.000.000 aja Udah bisa bawa pulang Honda Civic Sedan Turbo tahun 2017 Benar Mantap banget Mith Lanjut Mith Kesebelahnya Ke Honda berikutnya Ya ampun Honda lagi Honda Honda Teriang-iang ini Honda Oke pasti pemirsa juga Wah Honda ewek banget nih Iya ya Oke langsung Mith Ini Honda Honda apa Mith? Di sini kira ada CR-V Turbo Prestige AT Hitam tahun 2022 Oke Untuk spesifikasi di tangan pertama Kilometer di Rp35.000.000an Sorry Rp25.000.000an Dan pajak bulan 6 tahun 2024 Honda CR-V Turbo Prestige Yang sensing ya Benar 2022 Oke fitur super lengkap Pastinya teknologinya super canggih Sekarang harganya dibanderol berapa Mith? Dia dibanderol dengan harga Rp559.000.000an Pembelajaran kredit Dengan simulasi di TDP Rp81.691.000an Dengan angseran di Rp13.792.000an TNR 5 tahun asuransi kombinasi Lagi dan lagi Kinga Yedimu Menyediakan stok-stok yang berkualitas Dan pastinya harga yang terjangkau banget teman-teman Dan buat teman-teman nih Pasti pada penasaran Mith Kok harganya bisa murah-murah? Mobilnya terjamin gak? Terjamin dong Pokoknya mobil-mobil di Kinga Yedimu Terjamin Bebas tabrak Bebas banjir Kilometer asli Masih mati Tidak pernah jembol Ataupun mengarah ke jembol Dan yang pasti surat-suratnya asli dan aksa Dan juga pasti teman-teman Gak usah khawatir Selain ada jaminan dari suruh kita Ada juga jaminan show Dari otospektor ya teman-teman Jadi teman-teman gak perlu khawatir Karena semua unit yang ada di Kinga Yedimu Sudah lulus inspeksi dari otospektor Tapi Mith Pasti masih ada juga yang ngeragu Mith Kita ada jaminan lagi gak Mith selain itu? Tenang aja Mas Kita ada jaminan lagi Yaitu bisa general check-up ke bengkel resmi loh Wah bisa juga check-up ke bengkel resmi Kalau misalnya ada indikasi Atau apapun Misalnya Kena bekas tabrak atau bekas banjir Uang balik full gak? Iya uang 100% balik full Jadi gak ribet-ribet ya? Benar dan gak perlu khawatir Oke Jadi fleksibel banget nih Membeli mobil bekas di Kinga Yedimu Betul Oke Mith langsung ke mobil selanjutnya Lanjut Wah Honda lagi nih? Wah ii Enggak dong Itu H Bukan nih Hyundai Master Oh Hyundai Kirain Honda lagi Oke disini kita punya apa Mith? Disini kita ada Hyundai H1 Royal Diesel AT hitam tahun 2018 Mas Ray Oke untuk spesifikasi? Nah untuk spesifikasinya di tangan pertama Kilometer 80 ribu dan pajak bulan 6 tahun 2024 Wow H1 Royal Diesel Ini salah satu mobil big MPV nya dari Hyundai Dan pastinya mobil ini sangat irit Karena bermesin diesel Oke langsung aja Mith harganya dibanderol berapa? Untuk harganya dia dibanderol di 375 juta Pembelian secara kredit Dengan simulasi TDP di 51 juta 879 juta Angsuran di 9 juta 456 ribu selama 5 tahun asuransi kombinasi Wow sekarang miliki big MPV dari Hyundai ini Udah gak perlu bayar mahal lagi ya? Betul Oke deh Mith Mobil Hyundai sekian Kita lari ke mobil yang ada di sebelahnya Mobil Honda lagi nih? Bukan ya Oh bukahan Ini apa nih? Jeep Wih Jeep keren juga nih Keren ya gagah Ini Jeep apa Mith? Di sini kita ada Jeep Wrangler 3.8L AT Hitam tahun 2011 Dan ini mobil Jeep 4x4 ya? Betul Wah ini buat off-road sih asik banget nih Yoi Spesifikasinya? Untuk spesifikasi ada dia tangan kedua Kilometer di 77 ribu dan pajak bulan 4 tahun 2024 Wow Jeep yang kita punya ini Pastinya kondisinya super terawat ya Mith ya? Benar super terawat Teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya super-super mulus ya Mith ya? Betul Dan pasti siap pakai Nah Jeep ini Aduh Ini sih kalau gue ya Kayaknya gak kuat deh kalau beli Sekadang pasti harganya masih mahal banget nih Mith ya? Dikinggarin memang gak mahal-mahal mas Rene Emang berapa? Nih dibanderol dengan harga 819 juta pembelian secara kredit Dengan simulasi kredit nih TDP Rp 97.331.000 Asuran di Rp 24.166.000 Tenor 4 tahun asuransi kombinasi Tadi DPI cuma Rp 90.000.000 ya? Iya under Rp 100.000.000 tuh Wah under Rp 100.000.000 udah bisa bawa pulang Jeep Wrangler tahun 2011 ini ya? Betul Oke deh mobilnya nih super-super ciamik dan pastinya super-super terawat Nah kita masih ada mobil banyak nih di belakang nih Mith Langsung aja kita gas ke mobil selanjutnya Let's go Oke mas Rene Oke sekarang kita beralih ke mobil Mitsubishi Benar Mitsubishi apa nih Mith? Di sini kira ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar AT Hitam tahun 2017 Oke Untuk spesifikasi ada tangan pertama kilometer di Rp 75.000an dan pajak bulan 8 tahun 2004 Wah pajaknya panjang ya bulan 8 tahun 2024 Benar Sekarang Pajero yang kita membeli kini harganya dibanderol berapa? Untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp 399.000.000 pembelian kredit Dengan pedi Rp 60.000.902.000 Angsuran di Rp 9.894.000 Tener 5 tahun asuransi kombinasi Wow Mitsubishi Pajero sekarang udah gak perlu mahal-mahal lagi ya? Cukup bayar berapa tadi? Rp 60.000.000 aja Rp 60.000.000 aja udah bisa bawa pulang Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2017 ini Lanjut Mith Kesebelahnya ada Pajero lagi Tapi kok beda ya? Grilla beda ya? Benar beda Oke 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 Ini Pajero apa Mith? Disini kita ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar AT Putih tahun 2022 Wow baru ya 2022 ya? Betul Oke speknya? Untuk spesifikasinya ada di tangan pertama kilometer baru Rp 13.000an dan pajak bulan 4 tahun 2024 Wah kilometer baru? Rp 13.000an Wah super antik nih kilometer baru Rp 13.000an aja Warna putih lagi warna cakep nih Warna favorit Sekarang mobil ini harganya dibanderol berapa Mith? Untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp 500.049.000.000 Pembelian secara kredit dengan TDP di Rp 76.481.000.000 Usuran Rp 13.654.000.000.000 Pembelian akun afran si kombinasi Rp 76.000.000.000 aja udah bisa bawa pulang mobil Pajero Sport tahun 2022 Ini wah super menarik nih Rp 76.000.000.000 aja kalian udah bisa angkut bawa pulang mobilnya Bener Mas Reng Oke deh sekarang kita berlanjut ke mobil yang disebelahnya Apa ini Mith? Di sini kita lihat Toyota Velfire ZG Audiolus AT Hitam tahun 2013 Mas Reng Oke spesifikasi? Untuk spesifikasinya dia di tangan pertama Kilometer di Rp 88.000.000.000 pajak bulan 1 tahun 2025 Oke pajak bulan 1 Rp 2.000.000.000 panjang banget ini Mas tahun ya Iya dong Harganya langsung aja Untuk harganya dia dibanderol di Rp 369.18.000.000 secara kredit Dengan TDP di Rp 36.241.000.000 Angsuran di Rp 10.936.000.000.000 tenor 4 tahun asuransi kombinasi Oke Velfire yang kita pilih sekarang harganya udah murah ya Bener Karena dulu kan Velfire tuh terkenal cukup mahal Sekarang sudah bisa dibeli semua kalangan ya Bener banget Oke Mith langsung aja kita ke motor selanjutnya Mith Kok motor? Ini motor apa Mith? Motor siapa ini? Motor Vario Ini dijual gak? Enggak, gak dijual Jual lah Bosen mobil terus motor sekali-sekali Ini Honda apa nih? Ini Honda Vario Honda Vario Speknya? Aduh saya kurang tau ya karena saya bukan penjual Oke 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 Kita lewatin Bentar Mith ini Rp 3 ya? Bener Kok gak ada bahannya Mith? Hah? Iya nih lagi dibenerin Lagi dibenerin? Lagi detailing ya? Iya bener Wah jadi unit-unit yang ada di King Gallery Kalau udah masuk pastinya langsung di detailing lagi Biar kitung ya Oke deh Disini kita punya apa Mith? Disini kita ada Rp 3 SS Hybrid AT Putih Tahun 2022 Pemakaian 2023 Mas Rek Untuk spesifikasi? Untuk spesifikasi ID tangan pertama Kilometer di Rp 10.000 dan pajak bulan 5 tahun 2024 Langsung aja dibanderin harga berapa? Untuk harganya dibanderin di Rp 219 juta Pembeli syarat kredit dengan TDP di Rp 32.483.000 Angsuran di Rp 5.651.000 Terima tahun asuransi kombinasi Waduh harganya sekarang udah murah ya Iya dong Apalagi ini mobil hybrid ya Bener banget Asik banget nih hybrid Oke Mith kita ke mobil yang sebelah Mith Ini udah laku Mas Rek Udah laku Bener Boong Udah laku ini Udah laku bener Udah laku Masih ada lain gak? Masih doang tenang aja Yuk kita langsung ke dalam ada mobil sana Let's go Oke Mas Rek Ini kita ada di mobil selanjutnya nih Ini mobil apa Mith? Disini kita ada VW Golf AT Hitam Tahun 2013 Untuk spesifikasi? Nah untuk spesifikasinya di tangan kedua Kilometer di Rp 153.000 dan pajak bulan 4 tahun 2024 Oke VW Golf yang kita punya ini sekarang harganya dibanderol berapa sih? Untuk harganya gak perlu mahal lagi Mas Rek Dibanderol dengan harga Rp 139.000.000 pembelian secara kredit Dengan simulasi TDP di Rp 12.447.000 asuransi di Rp 4.564.000 tenor 4 tahun asuransi kombinasi TDP cuma Rp 12.000.000an Udah bisa bawa pulang VW Golf? Waduh Harga motor sih Malah murah nih ini kali Harga motor kan soalnya Rp 19.000.000an Wah sekarang Rp 12.000.000 aja udah bisa bawa pulang VW Golf 2013 Selanjutnya motor Mith? Gak jual lu gak? Oh gak dijual Oke 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 Kita lanjut ke mobil yang sebelahnya apa Mith? Sebelahnya ini mobil siapa Mith? Mobil orang mas Oh mobil customer? Mobil customer Oke Ini sekarang mobil apa Mith? Nih di sebelah kiri Mith? Di sini Mith ada Hyundai Staria Signature 9 seat AT Putih tahun 2022 Untuk spesifikasi? Untuk spesifikasinya dia di tanggal pertama kilometer di Rp 37.000.000 dan pajak tahun 10 tahun 2004 Waduh Hyundai Staria Tadi gue kira Honda Karena logonya sama-sama H Hyundai Staria ini salah satu mobil produksi dari Hyundai Yang mengusung tema futuristik ya Dan ini diesel loh Wah ini pasti super irit sih mobil Harganya berapa Mith emang? Untuk harganya dia di Rp 750.000.000 Pembelian secara kredit dengan simulasi kredit BITDP Rp 67.000.000.000 Rp 365.000.000 Asurannya 19.640.000 Pembelian 5 tahun Asuransi kombinasi Wah cukup bayar Rp 60.000.000.000 ya? Iya Rp 67.000.000.000 Tadi Tadi gue kira nih harganya Rp 1.000.000.000 loh Karena mobilnya keren banget Mith Futuristik banget Oke deh Hyundai Staria Rp 60.000.000.000 aja udah bisa bawa pulang Hyundai Staria nih guys Dan the last talk dari part 2 Update Stocking Gallery Adalah mobil Apa Mith? Lagi-lagi merci mas Waduh merci mulu Kalau gak Honda merci Kalau gak Honda merci Kalau apa Bisa jadi referensi buat pembeli stocking gallery Buat pilih mau mumpul Yang mana ya Dan mercy yang kita punya tuh lengkap banget ya Lengkap dong Sedan ada Hatchback ada Citycar ya Terus ada MPV Ada SUV juga Betul ada Jadi temen-temen yang pengen punya mercy Tapi pengen punya kelima-limanya Eh keempat ya SUV MPV Hatchback sama saya Dan empat ya Bisa beli di King Gallery Bisa Angkut semua Angkut semua Langsung Mith Di mobil terakhir ada mobil apa Mith? Di sini kita ada Mercy V260 AT Hitam tahun 2019 mas Rek Oke spesifikasi Spesifikasinya di tahun pertama Kilometer di Rp35.000 Dan pajak bulan 4 tahun 2024 Langsung aja Dibandul harga berapa? Untuk harganya dia Dibandul di Rp850.000.000 Pembeli secara kredit Dengan simulasi TDP di Rp86.576.000 Angkutan di Rp21.910.000 Tentang 5 tahun Asuransi kombinasi Waduh Mercy V260 ini sekarang Udah gak perlu bayar mahal lagi Apalagi ini adalah brand Mercedes-Benz Brand yang super mewah Tapi sekarang harganya Udah terjangkau Oke Demit Ini adalah last stock Dari update stock King Gallery Kita langsung ke dalam lagi Untuk penutupan Oke Let's go Oke Mungkin sekian ya Untuk video update stock Terbaru dari showroom King Gallery Bulan Januari tahun 2004 Bagi teman-teman yang mau datang Untuk cat piniknya langsung Ataupun test drive Dan lain-lain Boleh banget Kita berelamat di pasar mobil kemairan Block Y6, Y7 Z12, Z15 X10, X11 Masuk lawat pinik 8 Dan jangan lupa untuk selalu dukung Showroom King Gallery Dengan cara Share video ini sebanyak-banyaknya Agar orang lagi cari mobil bekas berkualitas Carinya di King Gallery Like, comment, and subscribe Youtube channel kita di King Gallery Channel Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax